Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan pernah berbangga hati Jangan pernah berbesar diri Apabila pendapatan kita Besar per bulan Dan jangan pernah rendah hati Jangan pernah Patah semangat apabila Penghasilan kita dibawa Rata-rata per bulan Atau rendah per bulan Karena dinamakan harta itu Bukan berapa besar Pendapatan kita per bulan Tapi berapa besar kita bisa Mengisikan uang dalam per bulan Jangan heran Orang-orang yang berpenghasilan besar per bulan Justru di akhir bulan Tidak bisa menabung Tidak bisa mengisikan uangnya Dikarenakan Penggunaan uang yang tidak terkontrol Terlalu konsuntif Membeli barang-barang sekunder Lux yang bukan primer Membeli barang-barang yang sebenarnya Mereka belum butuh Dan pengeluaran Keuangan tidak semestinya Jadi terlalu banyak Kos operasi Terlalu banyak biaya-biaya Yang tidak terduga Dan Jangan heran pula Di ujung bulan Orang-orang seperti ini Justru Tidak mempunyai Sisa dari hartanya Bahkan bisa saja minus Begitu pula Jangan heran Apabila orang yang berpendapatan kecil Berpendapatan rendah Justru di akhir bulan Mereka bisa mengisikan Sebagian dari pendapatan per bulan Karena apa Karena mereka mengkontrol Pengeluaran uang Mereka selalu hati-hati Dalam mengeluarkan uang Mengeluarkan uang seperlunya Tidak konsuntif Sehingga Mereka bisa menabung Bisa mengisikan per bulan Jadi yang disebut harta itu Bukan berapa besar pendapatan kita per bulan Tapi berapa besar kita bisa mengisikan per bulan Itulah neto Oke kawan Jangan lupa menabung Karena menabung adalah uang pensiun Kita untuk hari tua Apalagi kita swasta Bukan pegawai negeri Oke Saya akan Pasang racik dulu Saya mohon pamit Sebentar Saya akan pasang racik Semoga hari ini Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton